Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Eko Anup Di video kali ini, aku bakal buat video tentang prinsip dasar layout Nah, buat teman-teman yang sudah nonton videoku sebelumnya yang prinsip dasar desain mungkin disini ada beberapa yang diulang tapi ada beberapa yang baru jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton dulu video itu sebelumnya atau mungkin setelah video ini Nah, untuk yang pertama kita cari tahu dulu artinya Layout adalah tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu Jadi, sederhananya layout itu mengatur desain supaya menjadi lebih indah dan lebih enak dilihat sama mata Nah, apa aja elemen layout? elemen layout itu adalah ada teks, ada foto, ada ilustrasi dan ini ada spesifiknya, ada header, ada judul utama, ada subjudul, ada foto, dan lain-lain di tengah ini ada ilustrasi, di sebelah kiri ada foto di sebelah kanan ini contoh penempatan elemen-elemen atau bidang-bidang yang akan kita pakai nanti terus di bawah ini teksnya Nah, misalnya kita bedah dalam satu layout kita lihat di sini header atau judul utamanya itu woman's strike terus di bawahnya tanggal 26 Agustus subjudulnya terus di sini ada ilustrasi sebenarnya ini ada ilustrasi penuh tapi di atas ilustrasi penuh ada quote-nya, ada kutipan kecil terus di bawahnya ilustrasi ada kontennya, ada body textnya yang harus kita tahu maksudnya di situ adalah ada tanggal, ada tempat, ada jam di mana acara ini akan dimulai terus di paling bawah sponsored by bla 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 itu footer kurang lebih kayak gitu jadi poster itu layoutnya sederhana ada judul biasanya juga ada subjudul terus ada ilustrasi atau ada foto terus ada body text terus isi kutipan ada isi quotes itu boleh isi, boleh enggak terus ada footer biasanya di footer biasanya ada social media atau sponsor atau apa namanya created bla 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 kayak gitu dan lain sebagainya nah kunci utama layout itu adalah layout yang mencapai tujuan layout dengan pemetaan pemetaan visual layout yang menarik perhatian jadi mencapai tujuan adalah orang-orang jadi ngerti apa yang disampaikan dari desain layout itu dari poster itu misalnya itu dari poin yang mencapai tujuan tapi dari layout pemetaan visual itu membuat mata jadi seneng melihat poster itu membuat mata jadi apa namanya betah membaca dari atas sampai bawah tidak ada yang terganggu dari warna dari foto dari penempatan teks gitu terus layout itu harus menarik perhatian jadi desain poster gitu misalnya poster itu harus menarik perhatian biar orang-orang yang jalan di sebelah poster dia bakal melirik terus dia bakal baca itu dengan penuh gitu misalnya misalnya orang lagi jalan di bioskop terus dia melihat poster biasa aja orang pasti gak tertarik sama filmnya tapi ketika ada poster yang dibuat bagus visualnya orang pasti bisa lebih tertarik untuk nonton film itu terus kita lanjut ke bawah nah disini prinsip layout prinsip layout itu ada empat yang kita harus tahu itu ada urutan ada penekanan atau empasis ada balance keseimbangan dan unity kesatuan kita bedah satu-satu contohnya disini jadi disini kita membaca dari atas ke bawah prinsip urutan adalah orang yang sering membaca huruf latin biasanya membaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah terus ada empasis disini empasis adalah prinsip yang digunakan untuk membuat penekanan atau membuat titik kontras misalnya di poster di bawah ini tempat penekanannya atau bidang penekanannya itu ada di gambar bentuk jantung dan di dalamnya ada foto-foto orang itu penekanannya terus kalau kita lihat disini urutannya kita melihat gambar jantung dulu baru kita melihat tulisan yang ada di bawah yang ketiga prinsipnya adalah keseimbangan jadi keseimbangan ini ada dua keseimbangan simetris dan asimetris keseimbangan simetris itu ya 50% 50% contohnya di bawah sini ada gambar otak otak kiri dan otak kanan yang logikal dan otak yang kreatif terus yang keempat ada unity atau kesatuan menciptakan kesatuan secara keseluruhan contohnya disini kita harus bisa membentuk suatu layout yang itu tuh cocok fotonya atau ilustrasinya ditambah teks ditambah footer ditambah header ditambah quote jadi dengan prinsip ini kita bisa membuat desain layout yang menarik dan enak dibaca nah contohnya disini kita lihat titik penekanannya titik penekanannya adalah foot yes tapi disini urutannya yang foot yes yang pertama background yang warna merah yang kedua bisa yang warna putih atau yang warna oranye yang ketiga bisa yang warna oranye atau yang warna putih terus yang keempat dibawah sini ada teks kecil disini bagian footer nya itu urutan yang keempat nah dilihat dari kesatuannya dari warnanya mereka menggunakan warna yang panas warna merah warna warna kurin dan atau perpaduan warna merah yang cocok penggunaan warna putih sangat bagus juga di warna merah kalau warna hitam itu agak riskan dilihat dari font nya ini font nya sangat bagus dan cocok sama personality tujuannya gitu mengajak orang-orang untuk foot yes for independence gitu gimana sih cara kita membuat layout sebenarnya disini aku punya sebenarnya aku punya cheat sheet nya atau punya alat bantu kita membuat layout disini adalah desain layout yang sudah aku buat nah layout ini akan kita bedah lewat alat bantu yang aku buat tadi ini adalah alat bantu yang aku buat ini disebut grid g-r-i-d jadi lewat grid ini kita bisa membantu kita atau temen untuk membuat layout desain yang sederhana menjadi lebih cepat efisien apa tidak buang-buang waktu disini ada layout 2 kolom ada 4 kolom ada 6 ada 8 dan 12 x 12 disini aku pakai maksimalnya 12 karena kalau di atas 12 itu terlalu detail terlalu kecil jadi aku buat 12 x 12 dan ukuran ini bisa kita tempel di yang widescreen portrait atau layar laptop disini kita lihat ada 12 kotak ke kanan horizontal 12 kotak ke bawah vertikal disini aku mau kasih penekanan di judulnya prinsip dasar layout nah kalau temen-temen lihat disini aku ngambil 123456 6 kotak ke bawah terus 123456 ke bawah 5 ke kanan dan dengan menggunakan font yang bold yang tebal disini aku menambah titik kontrasnya penekanannya terus ilustrasinya disini aku pakai yang warnanya soft yang warnanya tidak terlalu ngejreng jadi setelah orang membaca judulnya prinsip dasar layout matanya akan tertuju ke ilustrasi yang ada di sebelah kirinya backgroundnya aku pakai background yang warna hijau muda biar lebih enak dilihat lewat sini juga lewat alat bantu ini juga kita bisa mengukur seberapa objek misalnya seberapa foto seberapa besar foto yang mau kita masukin atau ilustrasi yang mau kita masukin gitu terus seberapa besar judulnya jadi lewat dengan alat ini kita bisa mempermudah buat keseimbangan yang simetris kita lihat yang sebelah kanan dulu yang sebelah kanan ini pakai konsep minimalis dia pakai foto muka orang yang di make up sedemikian rupa terus pakai background warna hitam kalau dilihat dari jauh ini adalah penekanannya kontrasnya terus titik kedua yang akan kita lihat adalah tulisan let it be terus titik ketiga yang akan kita lihat adalah ini tulisan di bawah let it be yang keempat adalah text di bawah let it be text body text yang besar ini terus yang kelima itu yang di atas jadi disini kita lihat keseimbangannya dia pakai simetris terus hurutannya muka dulu yang pertama yang kedua lirit bi yang ketiga di bawahnya lirit bi yang keempat textnya disini nah kalau kita lihat ini dia ngambil setengah-setengah enam ke kiri enam ke kanan kotanya dia menggunakan satu kotak yang sebelah kiri atas dan kanan untuk jadi garis pinggir kalau kita lihat poster yang sebelah kiri di atas itu digunakan sebagai header di atas ini ada logo-logonya logo-logo yang membantu mungkin terus di bawahnya sini ada quote-nya disini Al-Quran itu keren itu adalah judulnya terus di atas ini bisa jadi subjudulnya karena ukurannya lebih kecil pembicara ini adalah konten body textnya di bawahnya ini adalah footer-nya alamat tanggal itu dia taruh di paling bawah terus di bagian kanan ini dia tambahan kalau kita lihat disini titik kontrasnya itu ada di sebelah kanan karena warnanya paling terang dan warna yang lain adalah warna gelap urutan itu bisa jadi dari warna atau bisa jadi dari bentuk yang paling besar nah disini aku buat dengan konsep yang minimalis sangat mudah kalau kita lihat disini penekanannya empasisnya ada di baca buku karena font yang tebal dan besar warnanya sangat kontras hitam banget digurannya putih banget ini yang pertama titik pertama penekanannya urutannya yang pertama juga terus yang kedua urutannya adalah buku ini yang warna abu-abu kenapa jadi urutan kedua karena warnanya lebih lembut daripada warna yang hitam ini terus yang ketiga adalah quote-nya the more that you read bla 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 ini nomor tiga terus yang nomor empat adalah teks dibawah sini mata kita akan tertuju ke baca buku nomor dua bukunya nomor tiga quote-nya nomor empat teksnya disini nah kalau kita bedah menggunakan grid aku menggunakan lima ke kanan dan empat ke bawah untuk membuat skala atau ukuran besar besarnya buku dan tulisan baca buku itu aku ambil dua kotak ke kanan dan tujuh kotak ke bawah nah untuk yang quote-nya kutipan ini aku ambil satu setengah satu seper empat terus di bawahnya aku ambil dua tapi tapi dia agak naik sedikit sebenarnya disini kita bisa bebas menaruh dia lebih garis atau kurang dari garis itu asalkan kita tahu kalau ini kita ngambil dua kotak terus yang di atas kita ngambil satu kotak lebih asalkan jangan terlalu dempet jangan lupa untuk isi white space salah satu prinsip desain agar enak dibaca mudah dibaca adalah white space white space adalah bidang-bidang yang kosong yang tidak ditempatkan atau tidak dikasih elemen contohnya di bawah sini terus di atasnya sini sebelah kiri atas nah itu aja teman-teman semoga membantu dan materi ini teman-teman bisa lihat di link description bisa klik linknya di description dan materi untuk grid ini teman-teman bisa klik di link description juga terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya terima kasih